Halo guys, ini dia Mini All New Countryman yang Cooper S Jadi ini adalah Mini Countryman yang berpenggerak OVD termurah, karena yang Countryman Cooper S ini sekarang jadi penggeraknya OVD Termasuk yang JCW Jadi tinggal satu tipe ya Yang penggerak tempat itu yang tipe paling basic Untuk harga, ini Countryman Cooper S ini Dia 1.440.000.000 On the road, Jakarta Ini udah bisa test drive ya Dan New York City ready nih, di Plaza Mini Pondok indah, untuk kota marketingnya bisa cek Di description, sebelum kita mulai Kuncinya kayak gini nih Ada log mini nya Kalau kita kunci, kita tahan ya Ya sebenarnya tofonnya kayak gini Ketika di unlock Otofonnya terbuka ketika di unlock Ada yang masih pakai mini light nya Kalau kita tahan unlock nya Ini bisa buka semua jendela kayak gini Termasuk si panoramic sunroof nya Kayak gini ya, tuh Dan ini ya, kayak gini ya Tuh Kalau kita tahan lagi lock nya Spion ngelipat Semua katanya bakal nutup Sampasuk si panoramic sunroof aja Bakal ikut nutup secara Otomatis kayak gini Tuh Ini ya Dan ini gak bisa buat buka bagas belakang Kayak gini Tuh Dia terbuka kayak gini Kalau kita tahan lagi Ini ya Nah, ya kayak gini nih Dia bakal nutup secara rapat Untuk detail detail hotline sama sih Misalnya LEDnya kayak gini Ini ada animasinya Lampu senyanya kayak gini Lampu tamat disini ya Yang udah projector LED Ya, projector nya kayak gini LED Ada log mini nya Di generasi ketiga ini Kayak gini ya grill nya nih Ini lagi sitemnya Kalau ini memang bolong ya Karena ini ada Mesin juga Ada logom ini bagas sini Ini ya logonya S Karena ini yang controller main Cooper S Kebetulan Ada condensensor Ini 4 biji Body kit sini dia Ini kayak emas ya Kemas-kemasan Kayak gini Untuk velg sama nih Pakai ban Continental Eco Contact 6Q Dengan perfil ban 245-40R20 Finisinya kayak gini ya Dia Gold gini Bautnya 5 Ada side body model juga Kayak gini Sandis ini spion Spionnya warna hitam ya Kayak gini Window lights itu hitam Ada roof rail Dan dia juga punya Panoramic sunroof Dan dia juga ada fitur radar Endless ini model Cungkil ya Kayak gini Dengan Akses marquee Dia modelnya kayak gini Sekarang kita ke dalamnya Untuk door trim Ini banyak kulit ya Kayak gini Disini fabric Sama kombinasinya Dia tuh ada warna Coklat sama yang biru Handle sini juga sama ya Dia Chrome coklat Speaker juga sudah Hama kardon Polino Posisi dia Olau-oto Abang buka Mumpuk tutup Disini ada window lock Nissan trial lock Electric mirror Sudah auto-folding Ini bentuk bagas belakang Ada speaker, cam holder, dan door pocket Nah tipe ini Coknya masih menor nih Belum metric Ada photonic lining Hegister dan Sliding Ini lengkap ya Ini ada apa-apa nih Sini Transmisinya Sini diametrik ya Udah bedal Untuk buka Copsin disini Harus dua kali nih Ada QCS-nya kayak gini Yang disini Finishingnya Biru ya Bahannya fabric kayak gini Smartnya Tadinya kayak gini ya Tuh Ada logo mini-nya Saat coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka Untuk starter-nya tinggal Tekan pada rem Dan kita Pencet ke kanan ya Nah kayak gini nih Tuh Jadi suara mesinnya Langsung nyala ya Kayak gini Ini ada informasi Speedometer Untuk disini Dia ada nih ya Ada power Kayak gini Nah tuh Ini ada MID juga Ada indicator Tanky-nya Disini juga lengkap Dengan HD Yang panggil sini Kalau di kanan sini Sackler Wiper Yang sudah auto Dan bisa di-attlet Foto-nya kayak gini Ini tombol Audition switch Ini HD-nya bisa diganti ya Mau favorit Mau ke shortcut Juga bisa Ini kayak gini Bisa Android auto Atau enggak Buka radio Kayak gini Ini tadi kayak Tombangnya disini Di kiri sini Sackler headlamp Yang sudah auto Ada sackler Focklamp dekang Kayak gini Ini batu sentrol ya Dan ini ada Modenya juga Ini ya Bisa diatur juga Adaptive-nya kayak gini Satirnya kayak gini Modelnya Tiga palang Pasalnya kayak gini Untuk airbag Dia lengkap sampai ke pilar Untuk pengaturan setir Dia disini tilt Dan paraskopik Tapi masih manual Belum electric Setir samanya disini Dia sudah dilapis kulit Seperti ini Ini ada bagian pilar Disini ada Grip bagian pengemudi Sun visor Simpat dengan Vanity mirror Dan lampu yang sudah LED Dengan card holder Kayak gini Ada lampu baca ya Di sini LED Kiri kanan Kayak gini Dan ini buat buka Panoramic Soundproofnya Kayak gini Tuh Ini yang kayak gini Ini buat buka Panoramic Ini buat tutupnya Kayak gini Nah ini ya Kayak gini Tuh Plakfonnya juga bisa ditutup Kayak gini Tuh Untuk sepi yang tengah Disini juga sudah Auto-deming Kayak gini Nah ini ya Jadi MID sama ini Sekarang dia tuh Gabung sama Encheltonic system Ini ada Atak speedometer Ada lagi ngecharge Dan memang Mini ini sekarang jadi My Hybrid ya Ini ada ngecharge Atau enggak Ini Sistemnya kayak gini Ada pengaturan AC AC nya juga disini Digital ya Dia dual zone Jadi antar driver Dan penumpulan-penumpulan Bisa ngatur Suhu dari masing-masing Ini pandingnya segini ya Low 18 Kalau paling panas Gini ya Nah ini Dia ada 28 Jadi ada heaternya juga disini Nah ini Ini gak ada Speed fan Kayak gini Ini arah semburannya Settingnya disini Ada heating steer well Sekarang kayak gini Terus disini juga ada Home nya Home nya ada navigasi Ada connect ke telepon Disini support Android Auto Dan Apple CarPlay Bisa secara wireless juga ya Ini ada navigation Select to play Bisa spike Kayak gini Ini ya Ada seteratur Ini ada Rata sisi BBM Segala macem Jurni data juga lengkap disini Terus ada Tanggal Ini buat patah navigasinya Disini juga dia lengkap ya Ada mini ID Ada personal assistance Terus disini ada Mini Connect Store Ini ya Ada Auto Apple CarPlay Ada service partner Lightning interior Ada milite juga ya Ini kayak gini Copy nya juga bisa diatur Kayak gini Ada journey data Displays Ada experience Experience lengkap ya Ada core Go Kart Green Movi Fit Timeless Ini kalau mau Ini kayak gini Tuh Jadi memang Setiap ganti Ini juga ada Ini yang ada Nimasinya kayak gini Tuh Ini kan kayak trail Kalau core Kayak gini Tuh Ini ada Nimasinya khususnya Ada weather Tadi jurni data Disini Ada case Bisa digitalki ya Ternyata Ini udah ada mini assistance Ada media juga disini Ada memory Ini gede ya Ini udah navigation Tadi disini Terus ada notification Parking Ini ya Kamera mundur Ada climate control Movie device Doors and windows Ini seperti ini ya Ini ada speedometer juga disini Ada vehicle status Ada suara Ada telepon dan wifi Ini tadi ya Teleponnya disini Ini ada jam ya Sama osa temperatur Ada auto nya juga disini Kisah saya disini ya Kiri kanan Disini jangan lengkap dengan Volume kayak gini Ini tadi ya Ada explanation yang tadi Mode pengendara ini Ada buat startup engine Transmisi disini ya Dia 7 speed 2 kelas nih Kalau yang tipe ini Dan kalau sempat ke mobilnya Dia ada kamera mundur Ada arah gas dirinya Kayak gini Tuh Lengkap ya Kalau mau di P Ini mesti dikain dulu Nanti kalau kalian pakai atrik Dan Tuh Dia bakal balik ke posisi P Kalau disini buat ini ya Buat Perif assistant nih Kalian lain dapat warning Auto hold Kayak gini Lengkap ya Misal juga ada disini Tuh Dari safety warning Segala macam juga ada ya Ini buat kamera mundur Asal sini Ini irama Ini front end Red bugger tadi disini Ada ini ya Ada waris charging nih Sama cip-cip mana Dengan dua buah cup holder Ampresi sini kulit Bisa di maju mundur kan ya Kalau cip-cini nih Unik ya Dan di box ini juga sama nih Ada dua buah USB type C Sama satu buah ini nih Power outlet kayak gini Joknya kulit ya Warnan coklat kayak gini Ada tusan mini juga Sama sih Kayak di Kontrimen yang SE Yang listrik Cuma bedanya nih joknya Yang ini belum Electric ya Masih manual Sip-cip sini dia rapi Hand grip sini mode retract Sun visor Yang kelihat dengan vanity mirror Dan lampu ya Lampunya juga sudari Dia kayak gini Ini ambil sisi penumpang-nepan Ini ambil bagian pilar Laci disini Dia soft opening Kayak gini Tuh Dan ini layout dari Dot Rimnya Yuk kita lihat ke Baris kedua Yuk Untuk baris kedua Sama kayak di depan Ini dia Dot Rimnya kayak gini Bahannya disini Gak sama ya Dia fabric Cuma ini warnanya coklat ya Handle disini juga sama Dia Kayak aluminium gitu Ada power window Dan speaker Dan cup holder Dan tour pocket Jadi speaker itu dah Macaron ya Duduk di belakang dari Cooper S Countryman Lega ya Ini ada space kita 5 jari lebih nih Disini ada space pocket Bagian driver Kisi AC disini Dua biji ya Atas bawah kayak gini Ada dua biji Speed type C Dan laci penyimpanan Disisi penumpang-nepan Juga sama Dia lengkap dengan Sipap pocketnya Penggerak Awit Drive ya Yang ini Ada channel ya Kayak gini Dan ini layout Terdata support Dan Dot Rimnya Mini Countryman Yang Cooper S Yang generasi ketiga U25 ya Kode bodynya Nah nih Ini gak ada panor Sunroof Yang geripakan Disini dari Ritter kelekat dengan Huk Dan ini ada Lampu baca lagi Epeknya sampai ke pilar Sipas itu Dia rapi Actress 33GB stable Disini ada Akomodasi armrest Dengan dua buah cup holder Kursinya pelipatan Dia 40-60 Ya kursi basicudo Memang bisa diriklan ya Nih Ini yang lebih Rebak Ini yang lebih tegak nih Jadi bisa diriklan Beberapa step ya Ini setelah Tiga titiknya Kayak gitu Atter basicudo Disini dia Pemelga ya Settingnya 178 Untuk kursi basicudo Oh ini bisa Siding terlihat nih Jadi sama kayak di Yang Countryman S Juga sama nih Kursinya bisa Siding Nah nih Kursinya dimanjung mundurkan ya Yuk kita lihat Ke bagas belakang Untuk rem belakang Disini dia udah cakram Ini ya Over nih Karena dia AWD Ini buat buka Tanknya Minimalatanya 95 Ini dia Sampai memenya Kayak gini ya Dia sudah LED Kayak gini Ini ada animasinya Ini ya Countryman Cooper S Saya sobatin lengkap ya Disini 4 titik Itu fok yang belakangnya Ada kamera mundur Disitu Lampu pelatangnya Juga sudah LED Ini ya Logo mininya Untuk buka bagasi Sini ya Pakai tombol nih Dan udah Power back door Nah ini dia Sampai bagasinya Ketika aku masih ditegakin Masih besar ya Buat sebuah Mini nih Countryman Di bawah sini Cuman ada Laci ya Ini gak ada baser Ini cuma ada Tire Repair kit Adalah pembagasinya Sudah LED Dengan Satu buah power light Kayak gini Di sini cuma ada hook Dan disini ada nih ya Ada Separator Untuk Motu bagasinya Kayak gini Nah ini dia Desain dari belakangnya Saraferall Mini Countryman Cooper S Ini generasi ketiga ya Pada belinya U25 Lebih futuristis ya Desainnya Di generasi ketiga ini Lebih fresh Di dalam sini Dia akan mendengari Wiper Video vlogger Hemosok lamp Apospeller Antena Disitu ya Yang kecil Siapin Untuk sisi penumpang-pang Saya pake di driver Joknya juga Masih manual Tapi lengkap Ada Pongteranik lining Register Dan Sliding Dan ini layout Terdapatnya Saraferall Dari penumpang-pangg depan Kayak gini Tuh Nah Kalau yang Countryman Ini Cooper S Mesinya 2000cc ya Yang 4 silinder Twin power turbo Cuma beda tanaga nih Tanaganya lebih gede Dia 218 PS ya Dan katorsi 360 Nm Ini ruang mesin Sudah dicat ya Kayak gini ya Termasuk A mesin Dan sudah lengkap Dengan perdam Sudah hidolik Di kedua sisinya Untuk datang Jawa penggerak All-Wid Drive Oke Dan bagian finish Yang menaiki Mini Countryman Yang Cooper S Yang generasi ketiga Kodobelnya U25 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Saya berikutnya Terima kasih telah menonton